Selama tahun 2018, Balsu Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengaku telah banyak menandatangan di surat pemberhentian ASN Pemkot. Fasha mengatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat para ASN ini karena terlibat kasus korupsi dan masalah kinerja. Hal ini dilakukan agar tidak merusak kinerja di OPD terkait. Tak hanya itu, Wali Kota Fasha juga mengaku sudah banyak mendapatkan laporan terkait kinerja dari tenaga fungsional yang bekerja tidak disiplin. Datang ke kantor hanya untuk absen dan berdali tidak ada kerjaan. Fasha menegaskan oknum tenaga fungsional yang seperti itu akan dipotong gajinya sesuai kinerja. Ada banyak ASN yang kami PTDH. Yang pertama terkait dengan masalah kasus korupsi. Yang kedua adalah masalah kinerja juga. Misalnya tidak masuk beberapa bulan dan lain sebagainya. Sudah diingatkan beberapa kali, sudah diberikan saksi beberapa kali tapi masih mengulang. Dan ini kami PTDH. Kami tidak ingin oknum-oknum ini merusak iklim kerja di OPD tersebut. Seolah ada pengecualian. Suci Mahayanti, Jambi TV.